Pendekar Bloon Jilid 11. Pungguk Merindukan Bulan. Ternyata pada saat Barisan Melati menolak kumbang dari ke-16 gadis-gadis cantik murid Partai Melati menaburkan benda-benda kecil warna hitam ke arah gadis pemimpin Barisan, gadis itu pun cepat memutar pedangnya untuk menghalau. Sebagai murid pertama dari Huyong Sian Chu atau Dewi Melati Ketua Partai Melati, ternyata Nona itu memiliki ilmu pedang yang hebat. Ratusan benda-benda hitam yang mencurah bagai hujan itu dapat dihalaunya sehingga tak sebuah pun yang mengenai tubuhnya. Tetapi karena jumlahnya sekian banyak, maka ada juga berpuluh benda kecil yang tak mengenai tubuh si Nona. Melainkan terus melayang jauh ke belakangnya. Dan kebetulan pula tempat persembunyian Bloon dan kedua kakek itu terletak di belakang Nona itu. Benda-benda kecil hitam itu ternyata biji-biji buah kelengkeng. Tetapi dilontarkan oleh ke-16 murid-murid Partai Melati, biji-biji kelengkeng itu berubah seperti batu kerasnya. Derasnya pun seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Kakek Lokun yang sejak tadi memandang barisan gadis-gadis cantik itu dengan gemetar, hidungnya kena tersambit sebutir biji kelengkeng itu. Semangatnya yang sedang terbang melayang dibuai kecantikan gadis-gadis itu serentak masuk kembali ke dalam dadanya dan karena hidungnya terasa sakit seperti ditembak peluru, kakek itu pun menjerit lalu mendekap hidungnya. Belon yang juga kesima melihat pemandangan aduhai itu terkejut mendengar jeritan tertahan dari kakek Lokun. Tetapi saat itu juga dahinya tertimpah sebutir biji kelengkeng. Serentak ia menjerit, aduh, mak, lalu cepat mendekap dahinya. Kakek Kerbau Putih melihat barisan gadis-gadis jelita itu dengan mulut melongo atau terbuka. Mendengar kedua orang itu menjerit tertahan, ia terkejut dan hendak mendamperat mereka supaya jangan mengeluarkan suara keras. Tetapi belum sempat ia mengatupkan mulut, sebutir biji kelengkeng telah nyasar masuk, haup. Kakek Lokun dan Belon masih mending. Kakek Kerbau Putih yang paling sial. Biji kelengkeng masuk ke dalam mulutnya, menghantam dinding kerongkongan, haup titik dan rubuhlah kekek itu ke tanah. Karena dirinya sendiri sedang sibuk kesakitan maka kakek Lokun dan Belon tak sempat mengurus kakek Kerbau Putih yang sudah menggeletak di tanah itu. Kakek Lokun bingung mengusap-usap hidungnya yang mengucurkan darah. Belon sibuk mengelus-elus dahinya yang mengbenjul. Karena masih tegang dengan latihan barisan melati menolak kumbang maka gadis-gadis murid partai melati itu tak sempat memperhatikan hiruk pikuk yang timbul dari hutan pohon melati. Saat itu setelah hujan biji kelengkeng selesai gadis pemimpin lalu menerjang ke dalam barisan. Tiba-tiba lapisan terdepan dari barisan itu berhamburan menurut ke arah dua samping sehingga gadis itu pun menyerang angin dan meluncur maju. Lapisan kedua dari barisan juga memecah diri seolah-olah membuka jalan kepada penyerang itu. Tetapi setelah penyerang itu berada di tengah barisan, sekonyong-konyong anggauta barisan itu berhamburan maju dan membentuk diri sebagai kelopak-kelopak bunga melati. Dengan demikian maka terkurung gadis penyerang itu di tengah-tengah barisan titik. Beberapa saat kemudian, bloon sudah lebih cepat hilang sakitnya. Melihat kakek kerbau putih masih menggeletak, ia memeriksanya. Ternyata kakek kerbau putih itu pingsan mulutnya mengumur darah. Kakek, engkau bagaimana seru bloon seraya mengguncang-guncang tubuh kakek kerbau putih, tetapi kakek itu tetap tak menyaut. Kedua matanya terpejam rapat. Mungkin dia mati seru kakek lokun seraya masih mendekat batang hidungnya. Mati bloon mengulang. Sebenarnya kakek lokun hanya menduga tetapi bloon menganggap memang kakek kerbau putih sudah mati sesungguhnya. Serentak anak itu loncat bangun terus loncat keluar dari dalam tempat persembunyiannya dan lari ke arah rombongan murid-murid partai melati yang tengah berlatih itu. Hai budak-budak perempuan hina. Gantilah jiwa sahabatku teriaknya seraya kepahkan tinju dan mengacungkan ke atas. Saat itu barisan sedang melancarkan serangan untuk menghancurkan gadis penyerang atau toa suci mereka. Mendengar munculnya seorang pemuda yang lari berteriak-teriak dan memaki-maki, serempak mereka berhenti. Betapalah kejut ketujuh belas gadis-gadis cantik itu ketika melihat seorang pemuda yang aneh potongan mukanya berlarian mendatangi dengan diiring oleh seekor anjing, burung Raja Wali dan monyet hitam. Gadis murid pertama dari partai melati cepat menyusup keluar dan maju ke muka, serunya Haid, siapa engkau? Saat itu bloom pun sudah tiba dan berhadapan dengan gadis itu, ia menudingnya, itu tidak penting. Yang penting engkau harus bertanggung jawab atas kematian kakekku. Gadis itu melongot, siapa yang mati? Kakek kerbau putih dengus bloon hektometer jangan engkau pura-pura berlagak pailon. Oh, kakekmu seekor kerbau putih tanya gadis itu keheranan. Gila engkau damperat bloon. Kerbau putih itu bukan binatang tetapi seorang manusia. Seorang manusia gadis itu makin heran. Yeaa teriak bloon marah, apakah engkau tuli? Eh, bung engkau ini orang gila atau waras bentak si gadis. Jangan banyak mulut bloon balas membentak, lekas engkau mengganti jiwa kakekku. Mengapa aku yang harus mengganti jiwanya? Karena dia mati terkena taburan biji-biji hitam dari barisan anak-anak perempuan itu. Oh, teriak gadis itu, seharusnya memang begitu. Bahkan engkau pun harus ikut mati dengan kakekmu itu. Gila, engkau tahu tempat apa ini tanya si gadis mulai marah. Tahu, tempat ini tempat menculik pemuda-pemuda. Bagus, sahut bloon. Jahanam, jangan omong sembelarangan bentak gadis itu dengan merah pada mukanya. Siapa bilang tempat ini tempat untuk menculik pemuda-pemuda cakap? Bokkasu. Bokkasu? Siapa bokkasu itu tanya si gadis makin keheranan. Bokkasu itu guru silat pada Tihu Hang Yang Hau, katanya anak Tihu itu juga diculik kemari. Gadis itu berkilat-kilat matanya. Wajahnya mulai menampil hawa pembunuhan. Engkau tahu apa nama tempat ini? Tidak tahu jelas. Tetapi kuduga tentu lembah melati. Karena di sini banyak tumbuh hutan melati, sahut bloon. Dan siapa yang memiliki lembah ini? Gerombolan anak-anak perempuan yang menamakan dirinya partai melati. Jahanam karena tak dapat menahan kemarahannya gadis itu terus loncat memukul mukabkon. Tetapi seketika itu anjing kuning pun terus loncat menyongsongnya. Begitu pula Raja Wali lalu terbang menyambar mukanya. Gadis itu kaget dan loncat menghindar ke samping. Ho, bilang saja terus terang. Engkau mau mengganti jiwa kakeku atau tidak? Kata orang, hutang uang bayar uang, hutang jiwa pun harus bayar jiwa teriak bloon. Siapa yang hutang jiwa bentak gadis itu pula, barang siapa berani masuk ke dalam markas partai melati tanpa izin, tentu akan lenyap jiwanya. Bagaimana engkau dapat masuk ke dalam sini? Dari bawah bumi. Ngaco gadis itu marah, engkau harus serahkan jiwamu. Bloon garuk-garuk kepalanya yang gundul, siapa yang harus menyerahkan jiwanya itu? Kawan-kawanmu telah membunuh kakeku, mengapa engkau malah hendak minta jiwaku? Karena engkau berani masuk ke dalam markas kami bukankah engkau malah mencari lelaki-lelaki dari luar? Tanya bloon. Buat apa pemuda semacam engkau? Pantasnya engkau hanya patut menjadi tukang rumput di sini. Bloon berjingkrak marah, apa titik engkau berani menghina aku? Kata Somali, aku ini putra raja apa engkau ini hanya gadis gunung yang cabul. Gadis itu tak dapat menahan kemarahannya. Serentak ia mencabut pedang dan terus menyerang bloon. Bloon terpaksa berloncatan menghindar. Gadis itu diam-diam heran. Kalau melihat orangnya, pemuda itu seperti orang bloon. Dan kalau melihat gerakannya, pemuda itu pun seperti tak mengerti ilmu silat. Tetapi mengapa gerakannya tubuhnya begitu gesit sekali? Berulang kali ia melancarkan serangan yang berbahaya, selalu pemuda itu dapat menghindari. Hai berhenti bloon. Tiba-tiba kakek lokun berlari-lari menghampiri dan berseru kepada bloon. Ya, aku mau berhenti tetapi anak perempuan itu tetap menyerangku saja kata si bloon. Nona cantik, berhentilah, aku hendak bicara, seru kakek lokun kepada gadis itu. Memang gadis itu pun terkejut karena munculnya kakek lokun. Ternyata pemuda bloon itu membawa teman. Ia segera loncat mundur. Nona manis, ai sayang kata kakek lokun. Mengapa engkau menyerang cucuku ini? Siapakah engkau ini? Aku lokun, dahulu menjabat kepala pasukan Bayangkara Istana Raja. Nona cantik itu terbeliat. Memandang kakek lokun beberapa saat lalu berseru, mengapa engkau berani menyelundup masuk ke markas ini? Aku hendak mencari istriku yang hilang. Oh, desuh Nona itu. Istrimu hilang? Siapakah istrimu itu? Mengapa engkau mencarinya kemari? Karena anak buah di sini melulu wanita semua. Dia tentu lari kemari. Eh kakek, jangan bicara senakmu sendiri saja, bagaimana engkau bisa mengatakan tentu kemari Nona itu mulai merah mukanya. Karena tadi di tengah jalan aku sudah bertemu dengan dia. Bertemu dengan dia Nona itu makin kaget, siapa namanya? Sanli Hoa. Gila bentak Nona itu, di sini tak ada anak murid yang bernama begitu. Dia tentu ganti nama. Aku sudah tua tetapi mataku masih awas, tidak kalah dengan engkau Nona manis. Jelas aku tadi bertemu dia naik kereta. Menuju kemari? Kemungkinan besar karena dia terus melarikan diri ke dalam hutan ini dan hilang, kata kakek Lokun terus melangkah maju. Hai, hendak kemana engkau Nona itu cepat menghadang, lintangkan pedangnya. Tentulah istriku itu berada dalam rombongan Nona-Nona cantik itu karena istriku juga cantik. Belum Nona itu menyahut, tiba-tiba dari belakang kakek Lokun terdengar langkah kaki orang berlari mendatangi seraya berseru. Hai, setan pendek, mengapa engkau tinggalkan aku? Ketika Lokun berpaling ternyata yang berlari mendatangi itu kakek Kerbau Putih. Hai, Kerbau, mengapa engkau tidak jadi mati seru kakek Lokun? Siapa bilang aku mati? Kakek Lokun seru bloon yang juga maju menyongsongnya, karena mengira engkau benar sudah mati. Aku terus minta ganti jiwa kepada anak perempuan itu, ia menunjuk pada si Nona yang menjadi wakil pimpinan lembah melati. Kakek Kerbau Putih tak menghiraukan si bloon. Begitu matanya tertumbuk pada seorang Nona cantik, ia terus langsung menghampiri. Berdiri di hadapannya dan memandangnya lekat-lekat. Kakek gila, mengapa engkau memandang aku sedemikian rupa bentak Nona itu? Kukira engkau ini kekasihku Sanli Hoa yang naik kereta tadi. Ternyata hanya mirip saja tetapi bukan, kata kakek Kerbau Putih. Gila bentak Nona itu pula. Masakan kakek tua seburuk engkau mempunyai kekasih seorang Nona cantik. Kakek Kerbau Putih hendak menyahut tetapi tiba ia melihat kakek Lokun lari menyelinap dari samping si Nona. Cepat ia meneriakinya, Hai, kakek pendek, hendak kemana engkau ini? Akan mencari Sanli Hoa di tempat rombongan Nona-Nona cantik itu, seru si kakek Lokun. Tetapi pada saat itu juga Nona yang mengetuai barisan itu cepat loncat menghadang. Bahkan menyahat dengan pedangnya. Huh, engkau hendak membunuh aku kata kek Lokun loncat menghindar. Di sini adalah markas partai Melati. Tidak boleh orang bertingkah semaunya sendiri. Tetapi aku hendak mencari istriku, bantah Lokun ngaco bentak Nona itu. Di sini tak ada Sanli Hoa. Belum tentu, bantah kakek Lokun, aku akan memeriksa rombongan Nona-Nona cantik itu. Hektometer, berani maju selangkah saja, engkau tentu ku tabas kakek Kerbau Putih menghampiri, serunya, setan pendek. Benarkah Nona yang naik kereta itu berada dalam rombongan Nona-Nona cantik itu? Ya, tentu. Kalau begitu, aku saja yang akan menelitinya kata kakek Kerbau Putih terus lari maju. Nona itu pun cepat loncat menghadang dengan sebuah tabasan, berhenti. Tetapi di sana kakek Kerbau Putih berhenti maka kakek Lokun pun terus memberosot lari. Nona itu tinggalkan kakek Kerbau Putih dan loncat menyerang Lokun. Begitu terlepas, kakek Kerbau Putih pun terus lari maju lagi. Demikian si Nona dibuat menjadi pontang panting. Kalau menghadang Lokun, kakek Kerbau Putih lari maju. Kalau mencegah Kerbau Putih, kakek Lokun yang maju. Jarak kedua kakek itu beberapa belas langkah. Maka sibuk juga Nona itu dibuatnya. Diam-diam Nona itu pun merasa aneh. Jelas diketahuinya bahwa kedua kakek pendek dan bungkuk itu seperti orang linglung, tetapi mengapa serangannya selalu dapat dihindari mereka? Pelahan-lahan kakek Lokun dan kakek Kerbau Putih pun makin mendekati ke tengah lapangan di mana barisan murid-murid partai Melati masih tegak menunggu. Mereka tahu bagaimana toa suci mereka telah dibuat kewalahan oleh dua orang kakek aneh. Tetapi karena tak diberi perintah, rombongan Nona-Nona cantik itu pun tak berani bergerak membantu. Dalam pada itu Bloon pun mengikuti maju, diiring ketiga binatang peliharaannya. Melihat perwujudan kedua kakek dan Bloon, rombongan murid-murid partai Melati itu tak dapat dan menahan gelinya. Mereka tertawa mengikik. Akhirnya kakek Lokun dan Kerbau Putih berhasil mendekati barisan Nona-Nona cantik itu. Dan mereka pun berhenti. Diam-diam Nona pemimpin barisan itu menimang, lah teringat akan kata-kata suhunya bahwa dalam dunia persilatan ini memang banyak tersembunyi tokoh-tokoh sakti, dan pada umumnya orang-orang sakti macam begitu tentu berwata aneh. Hektometer, mungkin kedua kakek ini orang-orang sakti yang berwata aneh, pikir si Nona, baiklah ku ganti siasat saja supaya dia lekas pergi dari lembah ini. Baik, silahkan engkau meneliti murid-murid partai Melati, kata Nona itu, tetapi ada syaratnya. Syarat apa tanya kakek Lokun? Bila ternyata istrimu tak ada di sini engkau harus menerima hukuman seperti yang telah ditetapkan oleh partai Melati. Bagaimana hukumannya itu? Kepala, kedua tangan dan kedua kakimu diikat dengan tali lalu diseret oleh lima ekor kuda. Huh ngeri benar teriak kakek Lokun, mengapa sekejam itu orang-orang partai Melati? Bukankah kalian ini anak perempuan semua? Mengapa berhati sedemikian kejamnya? Itu peraturan untuk menjaga jangan sampai orang luar dan orang-orang gila atau iseng berani sembarangan mengotori markas kami. Siapa yang membuat peraturan sekejam itu masih kakek Lokun bertanya pula. Ketua kami Huyong Sianju suruh ketuamu itu keluar kemari. Nona itu kerutkan dahi, bentaknya, ngaco suhu kami tentu tak sudi menemui manusia semacam engkau. Dan saat ini beliau sedang pergi. Lalu siapa yang mengurus lembah ini aku? Oh engkau! Mengapa engkau begitu kejam? Itu sudah peraturan di sini. Aku hanya menjalankan saja. Tiba-tiba kakek Kerbau Putih menyelutuk, setan pendek, jangan enak-enak engkau bicara dengan Nona cantik itu. Hayo lekas engkau beri keputusan berani atau tidak menerima syaratnya. Kemudian kakek Kerbau Putih pun berkata kepada Nona itu, Nona manis, aku saja yang memeriksa mereka. Aku berani menerima syaratmu itu. Habis berkata ia terus melangkah maju ke barisan gadis cantik. Hai, Kerbau Goblok, aku juga berani kakek Lokun terus menyusul. Dipandang dan diawasi oleh dua orang kakek pendek dan bungkuk, sudah tentu ke-16 gadis-gadis cantik itu risih dan malu. Kakek, engkau ini bangsa manusia atau setan seru salah seorang gadis yang di atas mulutnya mempunyai tahilalat. Aku ini manusia sahut kakek Lokun. Kalau manusia mengapa melihat orang begitu rupa seperti tak pernah melihat saja kata Nona bertahilalat itu. Kakek Lokun garuk-garuk kepala, karena aku bingung menghadapi kalian ini. Mengapa hampir sama cantiknya? Dan mengapa seperti istriku semua? Siapakah istrimu? Sanli Hoa, muda dan cantik seperti kalian ini, kata Lokun. Lalu apakah kalian ini Sanli Hoa semua? Ya apa boleh buat? Kalau memang begitu, aku pun harus mengambil kalian semua. Untuk apa engkau hendak mengambil kami tanya Nona itu pula. Sanli Hoa itu istriku. Kalau kalian ini Sanli Hoa semua, berarti akan jadi istriku semua. Serentak pecahlah gelak tawa dari ke-16 gadis cantik murid-murid partai Melati. Salah seorang gadis yang bertubuh padat dan genit segera berseru. Kakek, engkau sudah begitu tua masakan engkau sanggup mempunyai istri muda sekian banyak. Apa maksudmu? Manis tanya kakek Lokun. Apakah engkau dapat memenuhi kewajiban seperti seorang suami? Tanya gadis muntok itu pula. Mengapa tidak seru kakek Lokun? Engkau mampu memenuhi kebutuhan jasmania dari 16 gadis-gadis yang masih muda seperti kami? Apakah engkau sanggup bekerja 16 kali dalam satu malam? Serentak pula pecah gelak tawa mengikik dari saudara-saudara seperguruannya mendengar kata-kata itu. Memang mereka gadis-gadis cabul. Eh, jangan main-main engkau, kakek Lokun tersipu-sipu. Kalian 16 orang itu akanku bagi jadi 4 sehingga tiap orang mendapat giliran 4 hari 1 kali. Apakah itu tidak cukup? Ai, 4 hari terlalu lama. Kami tak mau disuruh kesepian sampai 4 hari. Kami minta tiap hari atau paling lama 2 hari sekali, seru nona yang mulutnya menyungging tahi lalat itu. Kakek Lokun garuk-garuk kepala. Belum ia membuka mulut, tiba-tiba kakek kerbau putih sudah berteriak, Ha, inilah kekasihku Sanli Hoa yang sejati titik. Ia terus menghampiri seorang nona cantik yang bertubuh langsing. Nona itu bernama Pek Lian Iyan. Di antara ke-16 anak murid partai melati, dialah yang tercantik sendiri. Kakek gila bentaknya dengan muka kemerah-merahan, siapa sudi jadi isterimu? Oh, Sanli Hoa kekasihku yang cantik manis seperti bunga, kakek kerbau putih setengah meratap dan merayu, berpuluh tahun aku mencarimu, siang dan malam aku mengenang wajahmu yang cantik, mengapa sekarang engkau tak mau mengaku aku sebagai kekasihmu lagi? Kakek edan damprat lian-lian, aku bukan Sanli Hoa, aku Pek Lian-lian murid partai melati. Engkau salah lihat. Matamu sudah kabur. Oh, kekasihku, masih kakek kerbau putih meratap-peratap rayuan, aku tak keberatan engkau berganti nama dengan Pek Lian-lian atau siapa lagi. Yang penting dirimu, bukan namamu. Lebih penting lagi, engkau jangan mengingkari aku. Titik. Tanda petik. Karena marah dan malu Pek Lian-lian sampai tak dapat bicara. Nah, begitulah baru hatiku senang, kekasihku, kata kakek kerbau putih lalu berpaling kepada gadis pemimpin barisan. Inilah Sanli Hoa kekasihku itu serunya dengan tertawa gembira. Nona itu terkesiap. Tetapi ia cepat menyadari bahwa kakek kerbau putih itu seorang kakek yang limbung. Bagaimana engkau dapat mengatakan kalau dia kekasihmu yang dulu? Berapa umurmu sekarang serunya? Aku kakek kerbau putih menghitung-hitung jarinya lalu menjawab, lebih dari seratus tahun, hektometer dan berapakah umur Nona yang engkau katakan sebagai kekasihmu dahulu itu? Paling banyak tentu titik eh, berapa? Aku tak tahu. Dia baru berumur tujuh belas tahun seru si Nona, pada waktu engkau masih muda, dia belum lahir sama sekali, mungkin orang tuanya pun juga belum lahir. Dia pantasnya menjadi cucumu. Aku tak butuh segala hitungan umur. Pokok, dia itu adalah Sanli Boa kekasihku yang dulu kakek kerbau putih gelengkan kepala. Nona itu hampir marah tetapi tiba-tiba ia bertanya, bagaimana engkau tahu kalau Sanli Hoa itu berada di sini? Lo engkau ini bagaimana seru kakek kerbau putih, semalam dia naik kereta dengan Somali. Aku disuruh berlutut meramkan match lalu dia terus melarikan keretanya. Aku tidak naik kereta tadi malam. Aku tetap berada di dalam asram aku seru pek lian lian. Nona pemimpin barisan kerutkan dahi, serunya, siapakah di antara sumoai sekalian yang tadi malam keluar dan pulang dengan naik kereta? Aku, sahut seorang gadis bertubuh semampai. Oh engkau hun hun sumoai, seru nona pemimpin bansin, apakah engkau berjumpah dengan kakek ini? Ong hun hun mengiakan, dia menghadang keretaku dan seperti orang gila mengaku aku ini kekasihnya. Dia sungguh memuakan sekali. Siapa yang memuakan seru kakek kerbau putih? Engkau. Betul. Betul dia memang memuakan, seorang kakek bungkuk yang tahu diri. Beda dengan aku bukan tiba-tiba kakek lokun menyelutuk seraya maju menghampiri. Ya, engkau memang beda dengan dia. Tanda petik. Terima kasih nona manis, kata kakek lokun dengan tertawa-tawa. Kalau kakek bungkuk itu memuakan, tetapi engkau menyeramkan seperti setan. Seketika pecahlah tawa sekalian gadis-gadis cantik itu mendengar kata-kata ong hun hun. Ho, ho, kakek kerbau putih tertawa meloroh, setan pendek, sekarang baru engkau ketemu batunya. Kakek lokun menyeringai, hai, tak apa, nona manis. Pokoknya, engkau mencintai aku. Kemudian kakek pendek itu berpaling kepada nona pemimpin barisan dan berkata, Sekarang aku sudah menemukan san li hoa istriku. Ternyata dia memang berada di sini. Yang mana tanya nona itu. Sudah tentu yang ini kakek lokun menunjuk kepada si nona bertubuh semampai yang mengaku tadi malam pulang naik kereta. Dia bukan san li hoa tetapi ong hun hun seru nona itu. Memang setan pendek itu salah lihat. San li hoa yang asli. Iyalah ini, tiba-tiba kakek kerbau putih berseru dan menunjuk pada pek lian lian. Tidak seru lokun, bukan itu tetapi ini kedua kakek itu mulai berbantah. Hai hai, hai hai yo terus hantam si pendek itu teriak beberapa gadis cantik. Balas, kakek pendek, pukulah kakek bungkuk itu supaya mati teriak gadis yang lain. Mereka bersorak-sorak, menganjurkan supaya kedua kakek itu berhantam sekuat-kuatnya. Dan ternyata kedua kakek limbung itu memang seperti cengkerik yang dikili. Keduanya makin bertempur seru. Berhenti tiba-tiba bloon berteriak membentak supaya mereka berhenti. Dan rupanya kedua kakek itu memang taat kepada bloon. Mereka pun serentak berhenti berkelahi. Mengapa engkau berkelahi sendiri? Engkau seperti cengkerik yang kena diadu saja bentak bloon. Kemudian ia mendamperat kepada rombongan gadis-gadis partai melati. Hai, anak perempuan, jangan kalian mencelakai kedua kakeku ini. Lalu bloon mengisar tubuh menghadap ke arah nona pemimpin berisan. Hai, kawanmu mengaku kalau semalam pulang dengan naik kereta. Di dalam kereta itu terdapat seorang pemuda. Lalu dimanakah pemuda itu? Cis, itu urusanku, jangan coba engkau campur tangan balas nona itu. Siapa bilang itu urusanmu? Apakah pemuda itu anggauta partai melatih seru bloon pula? Benar, tiba-tiba kakek lokun ikut berteriak, yang berada dalam kereta itu Somali, kawan kita lekas bawa dia keluar. Ya, di mana Somali? Kalau engkau tak mau membawanya keluar, terpaksa aku hendak mencari ke dalam markasmu sendiri, seru kakek kerbau putih. Nona pemimpin barisan itu bernama Ting San Hua murid pertama dari Huyong Sian Cusi Dewi Melati yang mendirikan perkumpulan partai melati dan bermaskas di Lembah Melati. Dia adalah murid yang paling cerdas dan setia serta terpercaya dari Dewi Melati. Bermula ia hendak gunakan siasat untuk mengusir rombongan kakek-kakek gila itu tanpa mengeluarkan tenaga. Tetapi demi mendengarkan pembicaraan mereka berloncat-loncat menurut Angin, sebentar membicarakan soal istri, kekasih. Sebentar lagi mengurus orang yang disebut-sebut bernama Somali. Seenaknya sendiri mereka mengoceh sehingga San Hua tak sempat mengurus mereka bukan pihak Lembah Melati yang akan menjatuhkan hukuman kepada mereka karena berani menyelunduk masuk ke dalam markas. Tetapi kebalikannya rombongan kakek itu yang menuntut ini itu kepada Lembah Melati. Kalau dibiarkan begitu terus-menerus, tentu kalang kabut. Keadaan ini harus segera kuahiri dan kedua kakek itu harus kuhentikan kegilaannya, akhirnya ia mengambil keputusan. Hai, kamu kakek-kakek gila dan pemuda bloon katanya dengan garang, disini tak ada Somali, tidak ada Sanli Hoa pula. Yang ada hanya dua orang kakek lingelung dan seorang. Pemuda bloon yang sebentar lagi akan ditarik tubuhnya oleh lima ekor kuda. Siapa serempak kakek lokun dan kerbau putih berseru? Kalian berdua dan pemuda itu kata Ting San Hoa. Sekarang tinggal kalian boleh pilih sendiri menyerah dan nanti hukumannya kuringankan. Atau melawan dan nanti hukumannya lebih berat. Coba katakan dulu bagaimana hukuman yang ringan dan bagaimana yang berat itu seru kakek lokun. Yang ringan, akan ku perintahkan supaya kelima ekor kuda itu menarik tubuhmu cepat-cepat agar engkau tak usah lama-lama menderita kesakitan. Dan hukuman yang berat, akan ku suruh kelima kuda itu menarik tubuhmu pelahan iahan sehingga engkau nanti akan merasakan suatu penderitaan yang luar biasa sakitnya. Aduh mati aku titik. Kakek lokun menjerit ngeri, mengapa anak perempuan sekejam engkau? Engkau cantik tetapi hatimu kejam sekali. Lembah melati bukanlah tempat yang boleh sembarangan dimasuki oleh orang terutama orang-orang tak warah seperti kalian ini. Ya kalau tak boleh, aku pun segera akan membawa istriku pergi dari sini, sahut kakek lokun. Ngaco bentak San Hoa marah sekali. Dan aku pun akan membawa kekasihku pulang, kata kakek kerbau putih. Eh dan engkau bentak San Hoa makin marah. Aku hendak membawa Somali pergi dari neraka ini, seru bloon. Gila bentak San Hoa pula seraya deliki macu kepada bloon. Bloon terbeliak dan tutupi matanya, uh, jangan pandang aku sebuas itu. Lekas bilang, kalian menyerah atau mau melawan teriak San Hoa. Nanti dulu tiba-tiba kakek lokun berseru pula. Tadi aku sudah menerima syaratmu dan berhasil menemukan San Li Hoa. Engkau hanya mengatakan kalau aku tak dapat menemukan istriku aku harus menerima hukuman mati. Tetapi sekarang aku menemukannya lalu bagaimana? Serahkan dirimu supaya diseret lima ekor kuda tegar ngaco teriak kakek lokun. Eh dan pakek kakek kerbau putih. Gila seru bloon, aku anak laki masakan sudi menyerah pada anak perempuan. Tidak aku tak mau serahkan diri. Hektometer, baiklah, kata San Hoa. Sekarang kalian boleh bersiap melawan. Habis berkata ia terus memberi isyarat kepada barisan melati untuk mengepung ketiga orang itu. Lokun, kakek kerbau putih dan bloon pun berunding bagaimana untuk menghadapi barisan nona-nona cantik itu. Apakah kita menggunakan kerus seperti waktu berhadapan dengan barisan lohantin di siaulim si tanya kakek lokun? Apakah perutmu bisa meledak lagi seperti tempo hari tanya kakek kerbau putih? Eh dan, gumam kakek lokun. Saat ini perutku tak apa-apa. Masakan suruh mengeluarkan kotoran lagi. Tetapi kotoran perutmu itu benar-benar hebat, dapat membuat paderi-paderi siaulim si muntah-muntah dan bubar, kata kakek kerbau putih. Tetapi aku malu, kata kakek lokun, dulu di depan kawanan kepala gundul. Itu tak apa. Sekarang kalau suruh aku begitu lagi di hadapan nona-nona cantik, aku malu. Ada akal, tiba-tiba bloon menyelutup. Mereka tentu akan bubar dan lari. Apa tanya kakek kerbau putih? Akanku suruh hanjing, burung dan monyet untuk ikut menyerang mereka. Ya, itu pun boleh juga, kata kakek kerbau putih. Perundingan itu dilakukan dengan bisik-bisik. Dalam pada itu barisan partai melati sudah bersiap, tiba-tiba San Hoa, si nona pemimpin barisan, tak sabar menunggu. Hayo sekarang kita mulai akan menyerang serunya. Hektometer, terhadap nona-nona cantik, tak perlu kita atur siasat apa-apa lagi. Masakan kita kalah, kata kakek lokun, tetapi ingat engkau, bloon. Kalau memukul jangan keras-keras. Lapisan pertama dari barisan murid partai melati segera menyerang. Ketika kakek lokun kakek kerbau putih dan bloon hendak menghindar, ternyata keempat nona itu pun loncat mundur. Sehingga kedua kakek dan bloon tercengang. Lapisan kedua pun serentak maju. Ketika kedua kakek dan bloon menghindar lagi nona-nona itu pun menyurut mundur. Untuk kedua kalinya bloon dan kedua kakek meringis. Karena mereka bergerak sendiri, tak ada yang mengejar. Lapisan ketiga, maju menyerang. Pun bloon dan kedua kakek itu mengalami nasib serupa. Ketika menghindar ke samping, ternyata keempat nona itu pun tak mengejar melainkan menyurut mundur. Hanya saja pengunduran ketiga lapis barisan itu berlainan arahnya. Lapisan pertama, mundur ke sebelah timur. Lapisan kedua ke sebelah barat dan lapisan ketiga ke sebelah utara. Sedang lapisan keempat tak bergerak melainkan tetap berada di sebelah selatan. Dengan demikian barisan itu ibarat bunga yang merekah, menempatkan korbannya di tengah-tengah. Hektometer mereka mengepung kita dari empat jurusan. Bisik kakek kerbau putih, kita pun harus menghadapi empat jurusan. Aku yang menghadap selatan. Lokun utara. Bloon timur dan ketiga binatang itu ke sebelah barat. Dalam menghadapi pertempuran, ternyata kakek kerbau putih tidak limbung. Ia dapat mengatur orang untuk melawan musuh seperti dikala berada dalam Siao Lim Si dulu pun juga dia yang memegang komando. Demikian pertempuran segera dimulai. Bloon bersilap dengan ilmu pukulan Heng Leong Sip Peci yang ajaran kakek kerbau putih, Wut, Wut, tamparannya menimbulkan deru angin yang hebat. Kelompok barisan gadis cantik yang berada di sebelah timur terkejut. Mereka tak menyangka bahwa pemuda yang rampaknya seperti orang bloon itu, ternyata memiliki tenaga pukulan yang hebat. Dan ilmu silat yang dimainkan itu juga luar biasa. Tetapi keempat nona itu juga memiliki ilmu silat yang tinggi. Mereka berlincahan menghindar dan merapat lalu balas menyerang. Beberapa jurus kemudian keempat nona itu heran. Apabila mereka menyingkir ke samping. Bloon masih tetap melanjutkan gerakannya, entah memukul entah menendang, ke muka. Padahal jelas di sebelah muka itu sudah kosong. Dan apabila nona-nona itu menghindar ke selatan, ada kalanya bloon malah berputar tubuh menyerang ke utara. Setelah melakukan beberapa gerakan memukul dan menendang baru dia berputar tubuh lagi. Keempat nona itu saling berpandangan. Kemudian saling memberi isyarat anggukan kepala. Mereka tak mau bertindak gugup dan gopoh. Mereka hanya memperhatikan ke arah mana bloon menyerang. Kalau bloon menyerang ke selatan keempat nona itu pun segera memecah diri. Yang dua menghindar ke barat, yang dua ke timur. Lalu dari kedua samping, mereka tinggal mengerjakan si bloon dengan senaknya saja. Ada yang menabok kepalanya, ada yang menampar punggung, ada yang menyelentik telinganya, ada yang menendang pantatnya. Tetapi keempat nona itu heran, mengapa bloon tetap bersilat terus seperti seorang yang sedang berlatih saja. Dia tidak menghiraukan kepala dan tubuhnya habis menjadi. Sasaran tangan keempat nona itu. Akhirnya keempat nona itu jengkel. Salah seorang segera mengeluarkan sapu tangan dan terus menamparkan ke muka bloon. Ah harum sekali, bloon berseru kaget tetapi tak dapat melanjutkan kata-katanya lagi karena saat itu pikirannya terasa hilang, tubuhnya lunglai dan bluk. Titik rubuhlah ia pingsan di tanah. Seiring dengan jatuhnya tubuh bloon, terdengar pula dua buah suara tubuh rubuh ke tanah. Ternyata kakek lokun dan kakek kerbau putih juga rubuh. Kedua kakek itu pun kena ditampar dengan sapu tangan wangi dari gadis-gadis lawannya. Yang beda hanya kelompok gadis yang berhadapan dengan si kuning, raja wali dan monyet. Karena ngeri dan gila melihat monyet hitam, keempat gadis itu cepat mengeluarkan sapu tangan terus ditaburkan. Tetapi rupanya ketiga binatang itu mempunyai naluri yang lebih tajam dari manusia mereka cepat dapat mencium bahwa bau harum itu tidak sewajarnya. Cepat mereka berhamburan loncat keluar dari gelanggang dan terus melarikan diri. Saat itu barisan anak murid partai melati mulai mengikat tubuh bloon dan kedua kakek, setelah itu mereka tegak berdiri menunggu perintah Toa Suci mereka. Bawa mereka ke dalam ruang tawon hitam kata Sanhoa Toa Suci, tiba-tiba salah seorang gadis berkata apakah tidak lebih baik buang saja mereka keluar. Bukankah hanya mengotori tempat kita saja mereka itu? Ya, Toa Suci, seru lain gadis pula, perlu apa menawan mereka? Bukankah kita harus memberi makan? Tetapi Sanhoa menjawab, mengenai orang kecuali dia sudah terbunuh mati, apabila kita tawan, harus kita jebloskan dulu di ruang kumbang hitam. Nanti setelah suhu pulang, barulah kita memberi laporan. Terserah bagaimana keputusan beliau. Keenam belas nona atau sumoai dari Sanhoa tak berani membantah. Mereka segera mengangkut bloon dan kedua kakek itu ke dalam markas. Markas partai Melati memang bagus dan strategis sekali. Sekeliling lembah dikitari oleh batu karang yang menjulang tinggi dan lurus tegak ke atas sehingga sukar orang hendak menurumnya. Kemudian oleh Dewi Melati, lembah itu dijadikan markas, dibangunnya beberapa gedung yang mewah, diperlengkapi dengan alat-alat dan pekakas-pekakas rahasia. Pada dasarnya, bangunan markas partai Melati itu dibagi menjadi dua bagian. Bangunan bagian nirwana ialah tempat bersenang-senang diri. Penuh dengan taman bunga yang indah, kolam mandi dan ruangan-ruangan mewah dan romantis. Dewi Melati mempunyai murid 21 gadis cantik. Terbagi menjadi tujuh kelompok. Kelompok pertama terdiri dari tujuh gadis, merupakan murid angkatan pertama. Kelompok kedua, merupakan murid tingkat kedua dan kelompok ketiga murid tingkat ketiga. Saat itu Dewi Melati sedang menuju ke Pulau Lamhe untuk mengurus peninggalan dari Suhaunya yang meninggal dunia. Ia hanya membawa muridnya nomor dua bernama Kilan Hong. Ketujuh murid tingkat pertama dari partai Melati ialah Ting San Hoa. Kilan Hong, Suwi Kim Lian, Ho Siulan, Lim Siang, Loka Wei Hoa dan Seng Bi Kiok, Ketujuh gadis itu sejak kecil ikut dan dia sudah dididik ilmu silat oleh Dewi Melati sehingga hubungan antara guru dan murid itu tak ubah seperti ibu dengan anak. Namun mereka takat dan takut kepada Dewi Melati. Dewi Melati ilu seorang wanita yang cantik dan periang. Tetapi apabila dia marah, jangan harap orang dapat meminta ampun kepadanya. Dia cantik bagai bunga melati tetapi ganas seperti ular berbisa. Sementara bangunan kedua yang disebut neraka hitam itu merupakan tempat hukuman dan tempat menyiksa orang tawanan. Pada umumnya ialah lelaki-lelaki yang tak mau menurut kehendak Dewi Melati tentu akan dilempar ke dalam neraka hitam. Disebut neraka hitam karena tempat itu merupakan ruangan-ruangan yang diisi dengan binatang beracun. Antara lain, ular berbisa, kumbang beracun burung garuda pemakan orang, harimau buas dan orang utan yang liar. Dan masih banyak lagi jenisnya. Kumbang hitam. Ketika tersadar dan membuka mata, Bion dapatkan dirinya berbaring di atas sebuah balai-balai. Dari memandang ke sekeliling ternyata dia berada dalam sebuah ruang yang belum pernah diketahuinya serentak ia berbangkit bangun. Ternyata kaki dan tangannya sudah tak diikat lagi hingga ia dapat bergerak bebas. Memandang ke dalam, tampak kakek lokun dan kakek kerbau putih tidur di atas balai-balai juga. Di ruang itu terdapat sebuah jendela trali besi yang letaknya tinggi sehingga sukar dicapai. Tetapi dari sinar terang yang masuk dari lubang jendela itu, jelas kalau sinar matahari. Dengan demikian saat itu tentu sudah pagi hari. Ia turun dari pembaringan, menghampiri ke tempat kakek lokun. Diguncang-guncangkannya tubuh kakek pendek itu, kakek lokun, bangunlah. Hari sudah siang. Tetapi jangankan bangun, berkutik pun kakek lokun itu tidak sama sekali. Belon makin mengguncang tubuh kakek itu keras, kakek lokun, hayo bangun, sudah siang. Tetap kakek lokun tak bergerak. Belon jengkel. Diguncangnya tubuh kakek itu makin keras, bahkan begitu keras sehingga beluk tubuh kakek lokun tergelincir jatuh dari tempat tidurnya. Aduh titik. Kakek lokun menjerit dan terus melonjak bangun lalu menyambar rambut. Belon terus ditamparnya gundul anak itu. Kurang ajar, engkau berani mendorong aku jatuh ke dalam jurang. Engkau hendak merebut istriku, ya? Walaupun meringis kesakitan karena gundunya ditampar tetapi mau tak mau. Belon heran juga mendengar kata-kata kakek itu. Siapa mendorongmu ke dalam jurang? Siapa yang merebut istrimu? Lihatlah, aku ini siapa? Oh engkau titik. Kakek lokun lepaskan cekalan tangannya, ku kira engkau penjahat yang mengganggu kesenanganku. Aku sedang berjalan-jalan menikmati pemandangan alam pegunungan yang indah dengan Sanli. Hoa. Tetapi muncul seorang lelaki besar terus mendorong aku hingga jatuh ke dalam jurang. Huh untung aku tak mati. Lalu di mana istrimu sekarang ini? Tanya bloon. Lokun mengusap-usap pelapuk matanya dan memandang kian kemari seperti mencari seseorang. Seraya heran, aneh, jelas tadi aku sedang berjalan-jalan dengan istriku mengapa sekarang aku berada di kamar ini. Tetapi kulihat engkau memang tidur mendengkur di atas tempat tidur itu kata bloon. Oh, benarkah itu kata kakek lokun? Aneh. Hidup ini memang aneh sebentar berada di pegunungan sebentar sudah berada di sini. Tetapi bloon yang diajak bicara sudah tak mau menggubris, anak itu menghampiri ke tempat kakek kerbau putih yang masih tidur lalu dibangunkannya. Bangunlah, kakek kerbau putih, hari sudah siang. Tiba-tiba kakek kerbau putih melonjak bangun terus mencekik leher bloon. Nah sekarang ku cekik lehermu bangsat. Mengapa engkau berani melarikan kekasihku? Hayo lekas kembalikan. Karena tak menduga-duga bakal dicekik bloon tak dapat menghindar ataupun menangkis. Lehernya seperti dijepit dua buah tangan besi sehingga ia hampir tak dapat bernapas. Ia meronta-ronta berusaha menyiak tangan kakek kerbau putih, namun sia-sia. Lepaskan tiba-tiba kakek lokun mencengkeram tengkuk kakek kerbau putih. Mengapa engkau hendak menyiksa kawan sendiri kalau tak mau lepaskan, batang lehermu tentu kupatahkan. Karena tak dapat bernapas, terpaksa kakek kerbau putih lepaskan cekikannya. Engkau gila barangkali, kakek lokun lepas tangannya dan deliki matuk kepada kakek kerbau putih. Mengapa engkau mencekik leher bloon? Dia berani mengganggu kekasihku, dan melarikannya teriak kakek kerbau putih masih penasaran. Siapa yang melarikan kekasihmu bloon menggeram. Engkau kata kakek kerbau putih, tadi aku sedang. Duduk bersanding dengan Sanli Hoa di bawah sebatang pohon. Tahu-tahu engkau datang dari belakang, mendorong aku jatuh lalu membawa lari Sanli Hoa. Ngaco bentak bloon. Aku tak merasa mendorongmu juga tak merasa membawa lari kekasihmu. Bukankah engkau tidur pulas di tempat tidurmu? Ya engkau memang kakek edan. Kerbau kakek lokun ikut mendamrat. Memang anak itu tak pergi kemana-mana dan kulihat sendiri engkau masih tidur melingkar di atas balai-balai itu. Tidak ada seorang wanita pun dalam ruang ini. Oh, aneh, kakek kerbau putih garuk-garuk kepalanya, apakah aku bermimpi? Aneh, mengapa kalau bermimpi benar-benar seperti sesungguhnya? Apakah kalau begitu, hidup dan mimpi itu tak ada bedanya? Selaka tiba-tiba kakek lokun berteriak kaget. Mengapa kakek kerbau putih ikut terkejut? Kalau begitu titik kalau begitu, aku tadi pun juga bermimpi, kakek lokun mengerut tuh. Hai, engkau juga bermimpi? Apakah mimpimu itu tanya kakek kerbau putih? Aku tadi seperti berjalan-jalan dengan istriku Sanli Hoa menikmati keindahan alam pegunungan. Tiba-tiba bloon datang dan aku membuka matuh eh istriku pun lenyap. Engkau berjalan-jalan dengan Sanli Hoa kakek kerbau putih menegas. Ya, berjalan-jalan dengan bergan dengan tangan, lo kata kakek lokun bangga. Tidak mungkin. Engkau bohong, setan pendek tiba-tiba kakek kerbau putih memekik. Kakek lokun terliak, kerutkan dahi, apa? Aku bohong. Ya memang engkau membual kata kakek kerbau putih. Ho, kerbau tua, mengapa engkau dapat mengatakan aku? Membual. Kapankah engkau berjalan-jalan dengan Sanli Hoa itu tanya kakek kerbau putih? Tadi barusan saja. Kentut terliak kakek kerbau putih, jelas engkau bohong. Karena barusan tadi juga, Sanli Hoa itu berada dengan aku, duduk di bawah pohon rindang, ia sandarkan kepalanya ke bahuku. Bangsat, engkau yang bohong. Sanli Hoa itu istriku, bagaimana mungkin dia berada dengan engkau kakek lokun marah? Ho, setan pendek, Sanli Hoa kekasihku itu jelas duduk sandarkan kepalanya ke dadaku engkau yang bohong. Bohong teriak kakek kerbau putih. Kerbau, mari kita latihan lagi. Habis berkata kakek lokun terus menubruk kakek kerbau putih. Keduanya segera bergumul. Blon tertegun. Sesaat kemudian ia baru menyadari keadaan kedua kakek itu, plak-plak dua kali ia ayunkan kakinya menendang pantat kakek lokun dan punggung kakek kerbau putih. Pendangan itu cukup membuat kedua kakek itu marah. Mereka lepaskan diri terus loncat bangun. Kurang ajar, mengapa engkau berani menendang pantatku teriak lokun, setelah menyelesaikan si kerbau tua tentu akan giliranmu yang akan kuhajar. Mengapa engkau tak sabar menunggu? Benar seru kakek kerbau putih setelah setan pendekku ringkus, engkaulah yang akan kuhajar. Tunggu saja, jangan terburu-buru. Kalian memang kakek eh dan karena tak tahan kemengkalan hatinya, blok-on mendam perat kedua kakek itu bukankah tadi engkau mengatakan kalau sedang bermimpi? Begitu terjaga, sudah tentu mimpi itu akan hilang. Bagaimana kalian menganggap mimpi itu benar-benar terjadi? Oh, seru kakek lokun, kalau begitu lebih baik aku membuat mimpi lagi. Habis berkata kakek pendek itu terus naik ke atas tempat tidurnya dan meramkan mata. Blok-on terus menarik kaki kakek itu, jangan gila-gilaan kakek. Hayo bangun. Tak mungkin engkau dapat bermimpi seperti tadi lagi. Kakek lokun marah-marah, lo, engkau berani mengganggu kesenanganku? Kakek lokun kata blok-on. Sekarang sudah siang. Dan entah kita ini berada di mana? Mengapa bisa berada di tempat ini? Mari kita keluar saja. Kalau engkau hendak mencari istrimu carilah orangnya yang sungguh. Jangan di dalam impian. Oh benar, benar, seru kakek lokun girang, ternyata engkau anak pintar juga ya. Kakek kerbau putih tak mau menghiraukan kedua kawannya itu. Ia memeriksa ruangan itu. Menghampiri dinding tembok, kemudian berseru, mengapa ruang ini tak ada pintunya? Blok-on dan kakek lokun terkejut. Mereka pun lalu memeriksa kamar itu. Dindingnya terbuat dari batu karang yang tebal. Ruang berbentuk bui dan panjang, cukup luas dan tinggi. Mungkin di atas itu, blok-on seraya menunjuk pada sebuah lubang yang terdapat di atas ruang itu. Kira-kira dua tombak tingginya. Lokun dan kakek kerbau putih, serem tak memandang ke atas lalu berteriak, Hai mengapal begitu tinggi dan kecil? Bagaimana kita dapati mencapai kesana seru kakek lokun? Gulok, tiba-tiba kakek kerbau putih membentak itu kan bukan pintu. Mungkin jendela. Lalu dimanakah pintu ruang ini? Tanya blok-on. Ya, memang aneh, gumam kakek kerbau putih. Kalau ruang ini tak ada pintunya, bagaimana kita bisa masuk kemari? Ya, aneh, aneh kata blok-on lalu bertanya kakek lokau. Apakah hengkau masih ingat bagaimana kera kita berada di sini? Lokun garuk-garuk kepalanya lalu berjalan mondar-mandir seraya menggendong kedua tangannya. Oh, tiba-tiba kakek kerbau putih menghela napas panjang. Ya, sekarang aku ingat, aku ingat. Bagaimana tanya blok-on gopoh? Kalau tak salah, kita bertempur dengan barisan gadis-gadis cantik. Tiba-tiba gadis-gadis itu mengeluarkan sapu tangan yang harum dan ditebarkan ke arah muka kita. Dan aku pun terus tidur tak ingat apa-apa lagi, ya tidur pulas sekali sehingga bermimpi ketemu kekasihku. Setelah engkau bangunkan, ternyata aku berada dalam kamar tanpa pintu ini. Benar, benar, serentak kakek lokum pun berseru dan loncat menghampiri, ini tentu perbuatan mereka. Kita dimasukkan di sini. Kalau bisa masuk, tentulah harus ada pintu. Tetapi mengapa sama sekali ruang ini tak berpintu bantah kakek kerbau putih? Jangan khawatir, kerbau tua, kata lokum. Kakek pendek itu terus mencari-cari kesegenap ruang itu. Engkau cari apa tegur blok-on? Pukul besi atau palu, sahut kakek lokum hendakku hantam dinding karang ruang ini supaya kita bisa keluar. Di sini tak ada pukul besi dan palu. Yang ada hanya pedang, kata blok-on. Oh, baiklah, pinjam pedangmu, kata lokum lalu mulai menebas dinding karang dengan pedang. Tetapi ternyata dinding karang itu amat keras. Pedang hanya dapat menebas sedikit sekali. Dia tak tahu berapakah tebal dinding karang itu. Celaka, seru kakek lokum, dengan pedang ini entah sampai berapa lama baru dapat membobolkan dinding? Sampai engkau menggeletak pingsan dinding karang yang begitu tebal tentu belum juga tembus seru kakek kerbau putih. Lalu bagaimana seru kakek lokum? Kita cari akal lain, kata kakek kerbau putih. Bagaimana kalau kita memanjat ke atas dan menyusup keluar dari lubang itu tanya blok-on. Kakek kerbau putih memandang ke atas katanya wah, susah juga, untuk mencapai ke atas saja tidak mudah caranya. Di sini tak ada tangga. Memanjat juga tak mungkin. Loncat, kita tak mampu. Kita coba seru kakek lokum. Tidak, sahut kakek kerbau putih, itu berarti sekali melambung ke atas kita harus terus menyusup ke dalam lubang itu. Dan masih disangsikan, apakah lubang itu cukup untuk dimasuki tubuh orang. Kakek lokum garuk-garuk kepalanya. Diam-diam ia membenarkan keterangan kakek kerbau putih. Demikian. Untuk beberapa saat mereka berdiam diri tengah mencari akal untuk keluar dari ruang tahanan mereka. Tetapi betapapun mereka memeras otak, tetap tak dapat menemukan kakek kerbau untuk keluar dari ruang tahanan itu. Sepeminum teh lamanya, tiba-tiba terdengar bunyi berderak-derak dan dinding pun bergetar. Sesaat kemudian dari keping dinding karang yang bergerak-gerak, mereka sebuah lubang besar, menyerupai sebuah jendela. Dari lubang itu muncul sebuah wajah wanita tua, hai, apakah kalian masih bernapas tegurnya dengan suara parau? Bloon cepat menghampiri, siapa engkau nenek bujang tua yang bertugas mengantar makanan untukkah? Kalian, sahup perempuan itu. Oh, bagus, bagus, seru bloon, silahkan masuk. Tidak, kata perempuan itu, cukup kuberikan dari lubang ini. Lah segera menyodorkan bakul nasi, tiga mangkuk sayur, tiga mangkuk kosong dan sebuah guci isi minuman, inilah makanan siang, nanti malam kuantar lagi. Habis berkata wanita tua itu terus menutup pintu. Tunggu dulu teriak bloon mengapa aku berada di sini? Siapa yang suruh engkau mengantar makanan kepada kami bertiga? Huh, kalian ini dijebloskan dalam kamar tahanan kumbang hitam. Tentu kalian salah besar yang menyuruh mengantar makanan ke sini sudah tentu Nona Ting yang menyuruh. Siapa Nona Ting itu? Tanya bloon pula. Nona Ting ialah murid pertama dari Huyong Sian Chu yang mewakili memimpin markas ini selama Sian Chu pergi. Uh, kata bloon lalu siapakah nama bibi ini? Tiba-tiba wanita itu cemberutkan muka, siapa bibimu, engkau kata bloon. Kurang ajar aku masih gadis, belum bersuami, masakan engkau panggil bibi. Aku bukan istri pamanmu. Bloon melongo. Ia tak kira kalau bakal menerima semprotan begitu dari wanita yang sudah berumur lebih dari 40 tahun itu. Maaf, nyonyah, kata bloon. Hus, nyonyah? Nyonyah siapa? Aku toh belum bersuami lengking wanita setengah tua itu. Oh, bloon mendesul lalu harus memanggil bagaimana nona. Nona bloon garuk-garuk kepala, nona siapa nona gu? Nonaku bloon kaget, wah, celaka. Aku bukan tunanganmu. Mengapa suruh mengaku engkau ini nonaku? Tidak, tidak. Hus, engkau edan. Telingamu tentu sudah rusak. Dengarkan, nona gu, bukan nona gu siapa tanya bloon. Tetapi bujang setengah tua itu sudah menukas, Sudahlah, aku sudah terlalu lama di sini. Mereka tentu akan mencariku. Kalau tahu aku omong-omong dengan tawanan, mereka tentu marah. Siapa mereka itu? Nanti malam saja ku beritahu lagi, kata bujang perempuan seraya mengatupkan pintu lagi. Kurang ajar, genit betul perempuan itu. Masakan perempuan setua itu masih minta dipanggil nona hur bloon menggerutu. Biar dia nona atau nyonya, gadis atau sudah janda, pokok kita mendapat makanan. Yang penting perutku sudah minta diisi, kata kakek lokun seraya mengambil hidangan. Sambil makan mereka bercakap-cakap. Kita harus cari akal untuk keluar dari kamar tahanan ini, kata kakek lokun. Ya benar, kata bloon lalu bagaimana caranya? Justru itu yang harus kita cari kata kakek lokun, selama tak punya akal jangan harap kita dapat keluar dari kamar tahanan ini selama-lamanya. Selama-lamanya bloon menegas, celaka aku bisa jadi tua di sini nanti. Itu masih mending kalau menjadi tua saja sahut kakek lokun, tetapi aku, aku akan mati di sini. Astaga bloon menjerit kaget, kalau engkau mati akan dikubur di Ra'ana. Apakah dikubur di dalam ruang ini juga? Kemudian bloon memandang kakek kerbau putih yang masih enak-enak melahap makanan. Celaka, kakek kerbau putih juga tentu mati. Wah aku yang disuruh mengubur dua mayat nanti, bloon masih bingung tak keruan sendiri. Sudahlah, jangan ribut-ribut tak keruan, bentak kakek kerbau putih, habis makan aku tentu mendapat akal. Demikian terpaksa bloon melanjutkan makannya. Beberapa saat kemudian selesailah mereka. Sekarang harap kakek memberitahu akal daya kakek itu, bloon segera meminta kepada kakek kerbau putih. Ya, dengarlah, kata kakek kerbau putih, kita harus menggunakan siasat bijin ke. Bijin ke. Apa itu bloon kerutkan alis? Bijin ke artinya siasat wanita cantik. Iyalah menggunakan wanita cantik untuk menyiasati musuh. Oh maksudmu kita gunakan saja gadis-gadis cantik itu untuk keluar dari tempat ini? Tanya bloon pula. Tolol bentak kakek kerbau putih, gadis-gadis cantik itu anak murid partai melati. Dan partai melati itu musuh kita. Bagaimana mungkin gadis-gadis itu akan membantu kita? Habis bagaimana maksudmu seru bloon? Bukan gadis-gadis cantik itu tetapi bujang perempuan tadi. Titik. Tanda petik. Amboi bloon menjerit, engkau hendak menggunakan bujang tua yang genit itu. Apa boleh buat sahut kakek kerbau putih? Tetapi itu tak sesuai dengan nama bijin ke. Dia bukan wanita cantik. Ya, boleh saja diganti namanya dengan jojin ke atau siasat wanita buruk, kakek kerbau putih menggeram. Ya, itu bagus, kata bloon. Lalu bagaimana engkau hendak mengatur siasatnya? Begini, kata kakek kerbau putih, kita harus merayu wanita itu agar mau masuk ke dalam kini. Begitu masuk, kita sergap lalu kita. Katanya karena khawatir terdengar orang kakek kerbau putih membisiki telinga bloon. Bloon kerutkan dahi. Setan kebau, mengapa engkau hanya membisiki bloon? Apa engkau anggap aku ini tak perlu tahu kakek lokun marah karena ia tak dapat mendengarkan pembicaraan kakek kerbau putih kepada bloon? Jangan khawatir, setan pendek. Majulah kemari, kata kakek kerbau putih. Dan setelah kakek lokun mendekati dan ajukan telinganya kakek kerbau putih pun lalu membisikinya. Hola, bagus, bagus, aku setuju titik eh tetapi, tiba-tiba kakek lokun deliki meta, mengapa harus aku, ang menjalankan siasat itu? Kenapa tidak engkau sendiri setan kerbau? Sebab wajahnya dan tingginya seperti engkau, lebih tepat engkau yang menjalankan siasat itu kata kakek kerbau putih. Tidak bantah kakek lokun, nanti kita lihat dulu bagaimana keadaannya. Kalau memang mirip aku ya apa boleh buat, aku terpaksa mau tetapi kalau mirip engkau, engkau lah yang jadi. Kakek kerbau putih mengiakan. Demikian mereka sudah mengambil keputusan untuk menjalankan siasat menjebak bujang perempuan yang genit tadi. Tak lama malam pun tiba. Terdengar karang bergetar dan berderak-derak, lalu mereka sebuah lubang sebesar jendela. Hai, apa kalian sudah tidur selu seorang perempuan? Blor masih mengenal suara itu sebagai suara bujang perempuan setengah tua yang mengantar makanan siang tadi buru-buru ia menghampiri. Makanan malam, ku beri istimewa. Banyak ikan dan masakannya yang lezat, kata bujang perempuan itu. Percuma, kata bloon tak acuh. Bujang perempuan itu heran, kenapa? Setelah makan siang kedua kawanku sakit. Yang satu sakit perut, yang satu sakit kepala. Tentu engkau beri obat dalam makanan itu. Gila bujang perempuan itu menjerit. Tidak, aku tak mencampuri obat apa-apa dalam makanan siang tadi. Ah, tentu bloon tetap menuduh, buktinya mereka sakit semua. Tetapi aku benar-benar tak memberi obat. Huh, kalau tak percaya, masuklah periksa tendiri. Dia memang sakit sendiri atau karena makanan siang tadi. Tetapi aku tak dapat membuka pintunya mengapa tanya bloon. Pintu ini sebuah pintu rahasia. Ada alat penutup dan pembukannya tetapi aku tak mengerti bagaimana cara membukanya, kata bujang perempuan itu. Putar saja kian kemari, gerakan kesana kesini, tentulah pintu akan terbuka, kata bloon. Padahal ia sendiri tak tahu apakah cara itu akan berhasil atau tidak. Hektometer baiklah, kata bujang perempuan lalu menuju ke samping pintu. Di situ memang terdapat sebuah alat, terbuat dari baja dan berbentuk bundar. Tetapi diputar-putar dan digerak-gerakan ke kanan-kiri, naik turun, tetap tak mau jalan. Karena jengkel, bujang perempuan itu mengambil batu dan memukulnya. Tunghai ia menjeret kaget ketika alat itu menyusup masuk ke dalam karang dan serempak dengan itu terdengarlah bunyi berderak-derak dari batu karang yang terbuka. Pintunya buka, ia berseru girang lalu melangkah masuk. Ternyata dia seorang perempuan bertubuh pendek. Sudah tua tetapi masih genit. Melihat bujang itu masuk, bloon bergebar. Ia hendak meringkusnya tetapi tadi kakek kerbau putih pesan supaya jangan bertindak sendiri. Terpaksa ia tahan sabar. Ai ternyata engkau masih muda, kata perempuan genit itu kepada bloon. Siapa namamu engkau? Bloon mendelik, masakan perempuan yang pantasnya menjadi mamahnya, memanggil dia engkau. Aku tanya bloon aku lupa siapa namaku terserah engkau mau panggil apa saja. Aneh, mengapa orang tak punya nama perempuan itu kerutkan dahi, kalau begitu apa mau ku kasih nama? Hektometer dengus bloon. Bagaimana kalau ku panggil Ahsyu saja mengapa Ahsyu tanya bloon mendongkol? Ahsyu itu dahulu bekas kekasahku. Dia orangnya cakap seperti engkau. Sayang sebelum kita menikah, dia terserang. Penyakit dan meninggal dunia. Engkau mirip dengan dia, engkau Ahsyu. Karena kontan dirinya dinamakan Ahsyu, bloon mendelik. Tetapi ia masih ingat akan pesan kakek kerbau putih supaya jangan bertindak sendiri. Ya, sudah. Ahsyu ya Ahsyu. Karena mengkau bloon cepat-cepat mengakhiri percakapan itu, apakah engkau dapat mengobati kedua kawanku yang sakit itu? Tentu saja dapat, kata bujang perempuan genit itu, tetapi ada syaratnya. Syarat apa bloon kerutkan alis? Asal engkau mau jadi engkau Ahsyu yang sesungguhnya, aneh, aku tak mengerti maksudmu. Engkau Ahsyu itu dahulu adalah kekasihku dia sudah meninggal dan engkau keminta supaya jadi gantinya. Astaga bloon melonjak kaget seperti digigitular. Tidak, tidak. Aku tak mau jadi kekasihmu. Mengapa? Apakah aku tidak cantik? Tanya perempuan genit itu. Cobalah engkau lihat dirimu dicermin sendiri. Hektometer engkau menghina aku. Kalau begitu engkau tentu mati ngeri kata bujang perempuan itu. Mati. Siapa yang akan membunuh aku? Tanya bloon. Siapa lagi kalau bukan perintah Uyong Siancu. Engkau. Tahu ruang apa ini? Siapa yang tahu bloon mengeram? Aku tak takut apapun dalam ruang ini. Benar. Mengapa tidak bloon busungkan dada? Dengarkan, kata bujang perempuan itu, ruang ini adalah salah sebuah tempat penyiksaan yang ngeri. Disebut ruang kumbang hitam. Apabila pekakas rahasia dalam ruang ini dibuka, maka beribu-ribu kumbang hitam akan berhamburan menyerang engkau dan kedua kawanmu. Kumbang hitam itu besarnya sama dengan burung pipit, sengatnya beracun. Huh, ngeri bloon bergidik. Itulah kalau engkau tak mau menerima syaraku engkau tentu mati di sengat ribuan ekor kumbang raksasa yang beracun. Bloon merenung. Sesaat kemudian ia bertanya, Kalau aku menurut? Engkau tentu takkan mati, dan kedua kawanku itu juga akan hidup. Bagaimana mungkin? Apakah engkau berani menentang perintah majikan muhuyong Siancu? Aku tanya bloon. Tak ada seorang pun yang berani menentang perintah Siancu, kata bujang perempuan itu. Aku pun takut kepadanya. Habis bagaimana engkau hendak menolong aku? Tanya bloon heran. Hai hai, wanita setengah umur itu tertawa genit. Sudah tentu aku ada akal, engkau asiu. Akulah yang diserahi untuk memelihara kawanan kumbang raksasa itu. Engkau tahu siapa diriku ini? Bloon gelengkan kepala. Namaku gubewe asal dari daerah Sinkiang. Ayahku seorang ahli memelihara tawon. Kepandayan ayah diturunkan kepadaku dan orang lalu memberi gelaran ratu kumbang kepadaku. Pada suatu hari aku bertempur dengan huyong Siancu dan dikalahkan. Aku tak dibunuh tetapi harus ikut kepadanya tinggal di markas partai melati ini. Sudah tentu aku tahu bagaimana untuk menjinakan kumbang-kumbang raksasa itu karena binatang itu adalah peliharaanku. Oh, desuh bloon, baiklah, aku mau menjadi asiu tetapi engkau harus mengajarkan dulu bagaimana cara menundukkan kumbang raksasa itu. Ya, baiklah, bujang perempuan itu girang, lah mengeluarkan sebuah botol kecil dari bajunya. Botol itu berisi cairan warna hitam, cairan dalam botol ini adalah zat kumbang. Asal ambil beberapa tetes dan taburkan pada mereka, kumbang-kumbang itu tentu ketakutan dan melarikan diri. Ah begitu mudah, kata bloon. Itu baru care untuk menghalau mereka saja. Kalau engkau ingin menguasai mereka, engkau dapat menyuruh mereka melakukan perintahmu. Oh, hebat seru bloon apakah ada ilmu untuk menguasai kumbang? Sudah tentu ada, kata perempuan itu. Tetapi apakah engkau sungguh-sungguh suka menjadi pengganti asiu kekasihku yang sudah meninggal itu? Ya, sahut bloon, asal engkau mau mengajarkan aku ilmu untuk menguasai kumbang. Baiklah, kuta bujang perempuan itu lalu membisiki beberapa patah kata kedekat telinga bloon. Nah, apakah engkau sudah jelas? Bloon mengiakan. Tetapi bujang perempuan itu minta supaya bloon mengulangnya. Cobalah engkau membisiki telingaku mantra untuk menundukkan kumbang yang kuajarkan tadi. Bloon meringis, ia bergidik apabila harus dekat dengan perempuan setengah tua yang berbeda tebal itu. Tetapi ia terpaksa harus melakukan juga dengan menahan nafas, ia membisiki telinga bujang perempuan itu. Bagus, engkau harus ingat baik-baik mantra itu. Kawanan kumbang raksasa itu pasti akan menurut perintahmu, kata bujang perempuan. Sekarang, cobalah engkau periksa penyakit kedua kakek kawanku itu, kata bloon seraya menuding pada kakek lokun yang tidur meringkuk di atas balai-balai. Bujang perempuan itu mencekal pergelangan tangan kakek lokun untuk memeriksa detak jantungnya. Ia kerutkan dahi. Lalu menyiak kelopak mati si kakek lalu suruh kakek itu ngangakan mulut dan julurkan lidah. Terakhir ia suruh kakek lokun tidur telentang. Bajunya disingkap dan bujang perempuan itu mulai mendebur-debur perut kakek lokun buk-buk. Ah, penyakitnya di perut kata bujang perempuan itu seraya merogoh ke dalam baju dan mengeluarkan sebilah pisau. Mau engkau apakan kakek itu bloon terkejut melihat perempuan itu siap dengan pisau di tangan. Penyakitnya berada dalam perut, terpaksa harus dikeluarkan sahut bujang perempuan itu. Maksudnya engkau hendak membelek perut kakek kubloon menegas tegang. Apalagi kalau tidak begitu kata bujang perempuan kalau tidak dibelek perutnya bagaimana dapat mengeluarkan penyakitnya. Mendengar perutnya hendak dibelek kejut kakek lokun bukan alang kepalang. Serentak ia meronta. Tetapi koma. Jangan bergerak kakek jelek bentak bujang perempuan terus mencekik leher kakek lokun dengan tangan kiri lalu tangan kanan yang mencekal pisau terus hendak ditusukan ke perut kakek lokun. Sudah tentu kakek itu terkejut bukan kepalang. Sudah menjadi naluri setiap insan, bahwa apabila menghadapi maut, tentu akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan jiwanya. Demikian pula dengan kakek lokun tahu kalau dirinya bakal disembelih, kakek lokun pun mengamuk. Dengan menggerung keras, ia meronta kakinya bergeliatan lalu tiba-tiba mendupak dada bujang perempuan itu. Jangan membunuh kakekku titik bloom pun menjerit terus hendak mencekal tangan bujang perempuan itu. Tetapi sebelum ia sempat bergerak, bujang perempuan itu sudah terdepak rubuh ke belakang duk titik kepalanya membentur lantai dan bingsanlah bujang itu tak kabarkan diri lagi. Kakek lokun terus melenting bangun dan mimaki-maki, kurang ajar, ia hendak menyembelihku. Karena masih mendongkol, kakek itu hendak menghajar bujang itu tetapi dicegah kakek kerbau putih, sudahlah, dia sudah pingsan. Sekarang kita harus lekas-lekas menjalankan rencana kita. Bloon, kata kakek kerbau putih, engkau harus memakai pakaian bujang ini dan menyerapi jadi dia. Tidak mau sahut bloon dia seorang perempuan pendek, lebih tetap kalau kakek lokun yang menyaru jadi dia. Aku tanda tanya kakek lokun, delikimete. Benar, kata kakek kerbau putih, memang lebih tepat kalau engkau yang menyaru jadi dia. Potongan tubuh dan umurmu memang mirip dengan dia, kalau bloon yang menyaru, tentu mudah dikenal orang. Bermula kakek lokun hendak membantah tetapi kakek kerbau putih berkata, kita pancing supaya kawannya datang kemari. Masakan mereka mau bantah kakek lokun? Begini, kata kakek kerbau putih setelah engkau menyaru jadi bujang perempuan ini, engkau harus pura-pura berkasih-kasihan dengan bloon. Kalau kawan dari bujang perempuan itu datang, ia tentu marah dan masuk kemari. Nah, saat itu kita boleh ringkus sekali. Dan engkau harus menyaru juga jadi kawannya itu, kata kakek lokun. Kakek kerbau putih terpaksa mengiakan. Demikian kakek lokun segera memakai baju bujang gubwe. Rambutnya pun diikat dan dikonde oleh kakek kerbau putih. Muaknya dipupul dengan kapur tembok. Aduh engkau benar-benar mirip dengan bujang perempuan ini, kata bloon. Setan, engkau jangan tertawa ya, kata kakek lokun. Bujang perempuan gu diikat tangannya dan mulutnya pun disumbat dengan kain. Tak berapa lama benar juga terdengar seruan orang memanggil nama gubwe. Hai, taci bwe mengapa begitu lama engkau berada di situ titik. Tiba-tiba suara itu berhenti ketika seorang bujang perempuan tua tiba di pintu. Hai, mengapa pintunya terbuka? Ia melongok ke dalam dan rejing krak kaget. Masya Allah, gubwe itu memang terlalu. Mengapa dia berpelukan dengan seorang tawanan? Kalau tahu nona ting, tentu dia dihukum. Ia melangkah masuk dan memandang keadaan dalam ruang itu. Ternyata gubwe sedang berpelukan dan berciuman hangat sekali dengan seorang anak muda yang rambutnya gundul tetapi memelihara dua kuncir. Hektometer. Gubwe itu memang besar sekali nafsunya. Tak pandang orang, asal lelaki dia tentu menyerbunya. Hektometer, huyong siansu sedang pergi dan nona-nona muridnya sedang sibuk berunding di paseban gedung nirwana. Memang pintar sekali gubwe hektometer kurang ajar aku pun harus minta bagian. Ia terus melangkah. Menghampiri, taci bwe jangan ambil sendiri, bagi dang kepadaku. Tanda petik. Aduh, mengapa engkau menggigit hidungku tiba-tiba lokun menjerit dan lepaskan pelukan. Ternyata waktu dipeluk kakek lokun, blokon hampir tak dapat bernapas. Dan bau mulut kakek itu hampir membuatnya mau muntah. Tiba-tiba kakek lokun mencium bibirnya. Aduh, mak, karena tak tahan baunya, blokon gigit hidung kakek itu. Aduh titik hek, karena dipeluk oleh si kakek sekencang-kencangnya sehingga tak dapat bernapas. Blokon marah lalu menggigit hidung kakek itu dan menusuk perut si kakek dengan jarinya. Hal 6 Juni 1963 gak ada. Ya, engkau, kata kakek kerbau putih, engkau pun harus jadi perempuan. Tidak mau, bantah blokon. Tolol bentak kakek lokun, ingat, markas ini penghuninya semua orang perempuan. Kalau engkau tetap menjadi orang lelaki, tentu engkau akan ditangkap. Benar, engkau memang goblok kakek kerbau putih ikut berkata tadi aku memang tak mau tetapi kupikir-pikir, memang lebih enak jadi perempuan saja. Mengapa blokon makin heran? Sudah tentu lebih enak jadi perempuan, kata kakek kerbau putih, kalau jadi lelaki, kata setan pendek tadi memang benar, engkau tentu akan ditangkap dan dijebeluskan. Dalam tahanan. Tetap kalau jadi perempuan, huh, kita kan bisa bergaul dengan gadis-gadis cantik itu. Oh, engkau benar setan kebau, seru lokun berjingkrak kegirangan tadi aku memang sedih tetapi sekarang aku gembira sekali. Karena nanti bisa dekat dengan gadis-gadis cantik itu. Aku tak mau berkawan dengan gadis-gadis itu, blokon tetap membantah. Ayy mengapa? Apakah engkau seorang pemuda bancit tanya kakek lokun, seorang lelaki yang wajar tentu suka dengan wanita? Betul, sahut blokon, tetapi gadis-gadis di sini itu berbahaya sekail. Buktinya yang sudah tua saja masih begitu genit seperti kedua bujang perempuan tadi. Ya tak apa kalau engkau tak suka kepada gadis-gadis cantik itu nanti berikan saja semua kepadaku, kata kakek lokun. Setan pendek, jangan rakus sekali. Aku juga minta bagian, seru kakek kerbau putih. Kakek lokun tak mau melayani melainkan berkata pula kepada blokon, soal engkau tak mau dengan gadis-gadis cantik itu tak mengapa tetapi engkau menyaruh jadi anak perempuan juga, agar jangan diganggu mereka. Belum blokon menjawab, tiba-tiba dari luar terdengar suara orang perempuan berseru. Hai, Bibi Bwe dan Bibi An, kemanakah engkau tanda tanya? Hai, mengapa pintu ruang kumbang hitam ini terbuka? Seorang bujang perempuan yang masih muda, lebih kurang berumur tiga puluhan tahun tiba di pintu dan ketika. Memandang ke dalam ruang, serem tak ia berteriak kaget, astaga. Kiranya kedua Bibi itu sedang asik masuk dengan pemuda yang ditawan tadi titik. Tanda petik. Bibi Bwe, Bibi An seru bujang perempuan muda itu, ingat, kalau Sami Waino nating datang, nanti celaka kalian. Uh, biar dihukum aku puas karena mendapatkan pemuda yang begini hebat. Mari sini engkau kita berdua sudah tua dan dia masih muda. Kita sudah payah, dia masih kuat. Ku berimu bagian. Tersiraplah darah bujang muda itu. Memang sejak Huyong Siansu pergi dan melarang anak muridnya keluar, sepilah markas itu dengan tawanan orang lelaki. Biasanya gadis-gadis murid partai melati itu suka membawakan buah tangan berupa laki-laki yang jelek tetapi kuat untuk bujang-bujang perempuan. Ai jangan main main will be, kata bujang perempuan muda itu masih ragu-ragu. Siapa main main, kata kakek lokun. Engkau buktikan sendiri, tanggung puas. Bujang perempuan muda itu terus maju menghampiri dan kakek lokun serta kakek kerbau putih pun segera menyingkir ke samping. Bujang perempuan muda itu, agak tinggi dan kurus. Rupanya juga lumayan. Tetapi seperti kedua bujang perempuan tua tadi, dia pun juga memakai bedak tebal dan pipinya diberi gincu. Bloon gemetar ketika dipandang lekat-lekat oleh bujang perempuan muda itu. Meta bujang perempuan itu berkilat-kilat seperti harimau lapar melihat anak kambing. Sebelum bloon sempat berbuat apa-apa, sekonyong-konyong bujang muda itu terus memeluknya dan kap, kap-kap muka bloon dihujani ciuman bertubi-tubi. Karena terkejut tangan bloon menyiak bahu bujang muda itu. Tetapi karena gemetar, bukan bahu melainkan baju bujang itu yang tersiap lepas. Ai, engkau ini mengapa begitu tak sabar kata bujang muda itu dengan tertawa genit lalu melepas kancing dan membuka bajunya. Apakah engkau senang melihat aku buka baju begini? Mari engkau, kita hangatkan diri dulu, kata bujang perempuan muda terus memeluk bloon sehingga muka bloon menyusup ke dadanya. Seketika panaslah darah bloon ketika mukanya terbenam dalam buah dada bujang genit itu. Hayo, engkau, engkau juga harus buka bajumu, kata bujang muda itu lalu melepaskan baju bloon. Bloon terlongong-longong seperti patung. Ai, mengapa engkau diam saja? Apakah engkau tertarik dengan buah dadaku? Mari nanti engkau tentu akan lebih tersengsam lagi, kata bujang perempuan muda terus menarik tangan bloon diajak ke tempat pembaringan. Entah bagaimana bloon seperti orang yang kehilangan semangat. Seumur hidup belum pernah ia menyaksikan pemandangan seperti itu. Begitu tiba di balai-balai bujang perempuan itu, ia terus mendorong bloon tidur dan ia sendiri pun rebah di sampingnya memeluk bloon. Rupanya bujang perempuan muda itu sudah terangsang sekali nafsunya. Ia tak peduli sikap bloon yang sepserti patung. Engkau, bukalah celanamu titik. Tanpa tunggu bloon bergerak, ia terus membuka celana blojon. Saat itu bloon benar-benar seperti disambar petir kejutnya. Wajahnya merah padam karena malu masakan celananya mau dibuka oleh bujang muda itu. Ah terlalu. Jika tadi waktu dipeluk dan mukanya terbenam buah dada perempuan muda itu, darah muda bloon tersirap. Sekarang serta celananya hendak dibuka, karena malu berontaklah bloon. Perempuan cabul tanda seru ia mendorong perempuan muda itu sekuat-kuatnya sehingga terlempar jatuh dari atas balai. Beluk titik bujang perempuan genik itu jatuh ke tanah dan kebetulan kepalanya membentur lantai batu karang yang keras. Ia menjerit dan terus pingsan. Bloon tersipu-sipu mengancingkan celananya yang terbuka. Wajahnya merah padam.